Salam, masih bersemangat? Harus ya, harus bersemangat. Saya yang ngomong aja saya bersemangat, apalagi sudara ya. Oke, silahkan ambil tempat duduk dan ambil posisi yang nyaman buat sudara. Jadi, tapi jangan terlalu nyaman, nanti mendadak sudara sudah di setengah surga ya. Bermimpi ria dan bermimpi indah, lalu sudara tidur peacefully sementara saya ngomong. Oke, sudara-sudara tema kita untuk seminar sesi yang terakhir selama dua hari ini adalah murtad atau di dalam bahasa Inggrisnya itu apostasi ya. Dan saya akan ajak sudara untuk secara khusus membahas tentang tema ini, tema murtad, khususnya di dalam surat Ibrani. Karena memang itu sangat terkenal sekali, ada sejumlah perikot di dalam surat Ibrani yang adres membahas tentang tema murtad. Dan ini satu surat yang tidak dimaksudkan untuk satu eksposisi sistematik teologi, tapi sebuah surat untuk jemaat, artinya sebuah surat untuk tujuan pastoral. Dan karena itu kita bisa belajar sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apa yang penulis surat ini concern mengenai tema apostasi. Nah, sebelum kita ke situ, sudara-sudara, saya ingatkan bahwa semua doktrin di dalam kekristianan itu nicely cohere. Jadi berkorelasi secara bagus, secara baik, satu sama lain. Begitu you punya doktrin Allah yang bagus, you punya doktrin manusia yang bagus. You punya doktrin kristologi yang bagus. You punya doktrin keselamatan yang bagus. Sampai kepada doktrin gereja, sampai kepada doktrin akhir jaman. Makanya kekristianan itu satu worldview, satu wawasan dunia, yang sangat utuh dan sangat kohiren dan sangat konsisten. Nah, kalau you ikuti penjelasan-penjelasan saya doktrin Allah kemarin, khususnya Divine Simplicity, kemudian De Trinity, kemudian saya menjelaskan tentang karya, Allah Tritunggal yang major itu, ada empat itu, penciptaan, kemudian pemeliharaan alam semesta, providensi Allah atas alam semesta, kemudian Redemption, Penebusan, kemudian Parusia atau konsumasi langit baru dan dunia baru nanti. Itu semua adalah karya Allah Tritunggal. Bekerja di dalam kesatuan untuk menggenapkan rencananya di dalam sejarah Penebusan. Nah, kalau you dengar juga baik-baik apa yang tadi saya jelaskan tentang doktrin keselamatan, saya berulang kali dan betul-betul sangat empatik, sangat memberikan penekanan kuat, bahwa keselamatan kita itu tidak bergantung atas upaya kita, tidak bergantung atas kemampuan kita, tidak bergantung atas usaha kita untuk berjuang mempertahankan keselamatan itu, tapi sepenuhnya adalah karya dari Allah Tritunggal. Itu penjelasan saya tadi. Nah, kalau you ikuti penekanan itu, kemudian kita pindah kepada topik tentang murtad, saya kira saudara sudah bisa follow, apa kesimpulan saya nanti terkait dengan topik ini. Karena tadi saya katakan, doktrin-doktrin Kristen itu, itu berkoheren, berkorelasi secara sistematik dan konsisten satu sama lain. Jadi kalau you punya doktrin Allah yang bagus, you punya doktrin tentang dosa, tentang keselamatan, tentang manusia, tentang Kristus, tentang roh kudus, tentang gereja, semuanya akan sangat koheren sekali, dan akan sangat, apa namanya, sangat konsisten ya. Nah, tapi saudara-saudara, dalam tiga sesi, ya tiga sesi terdahulu, saya menggunakan pendekatan theological ya, jadi theological approach, untuk menjelaskan topik itu. Untuk topik kali ini, saya memilih mengubah pendekatan saya. Jadi pendekatan saya di dalam topik ini, lebih bersifat eksposisional. Jadi saya akan fokus kepada teks, untuk mengelaborasi apa yang ada di dalam teks, lebih khusus lagi, apa yang ada di dalam surat Ibrani, lebih khusus lagi, terkait dengan topik tentang murtad. Jadi, kita akan sedikit naik kelas ya. Kemarin saya menggunakan pendekatan yang sintetik, jadi saudara tidak terlalu merasakan ketegangan, kirumitan, kesulitannya. Tapi kan saudara tidak boleh jadi bayi terus kan, harus naik kelas kan. Nah, orang kalau ikut saya, jadi ini sedikit pengalaman dulu, orang kalau pertama kali dengar saya itu, mereka ngiluhnya luar biasa, hampir-hampir mau geprak meja. Padiki ngomong apa kami, tidak ngerti. Saya bilang tahan aja, dengar terus. Dengar tiga kali, dengar. Tahan dia, dengar. Lima kali, dengar. Sepuluh kali, dengar. Sebelas kali, dengar. Dua tahun ikut saya, mendadak suruh dia dengar, orang yang tidak bahas hal-hal yang rumit, kok saya tidak dapat apa-apa ya? Jadi, sebenarnya tes itu, itu harus dilatih. Kalau orang yang terbiasa makan junk food, terbiasa makan makanan yang tidak sehat, dia tesnya dilatih untuk hal-hal yang tidak sehat. begitu yuk bawa dia ke restoran yang mahal. Nah, ini tidak enak. Ya, saya dulu orang, saya bukan dulu ya, saya asalnya juga dari kampung. Pertama kali saya pergi ke kota besar di Jakarta untuk studi, kemudian diajak orang Korea makan di restoran Korea, saya tidak merasa enak. Saya lebih suka makan tempe dan tahu dan ikan teri dan makanan-makanan kampung. Karena tes saya itu tidak dilatih untuk menikmati masakan-masakan yang demikian. Jadi, dalam hal spiritual juga begitu. Mimber ini bukan hanya tujuannya mengajarkan kebenaran, tapi membentuk tes jemaat. Kalau mimber ini, kita biasakan jemaat untuk mendengar kotba-kotba yang teologikal, yang eksposisional, yang sifatnya ekssegetikal, yun tidak usah khawatir, para pendeta tak usah khawatir, jemaatmu mau pergi ke gereja lain sebentar ikut ibadah insidentil, begitu dia tidak dapat itu, dia tidak akan menikmati itu. Karena apa? Karena you sudah membangun tes yang distinktif, yang unik di dalam diri jemaat. Kalau jemaat itu hanya dilatih untuk dengar hal-hal yang praktikal, bagaimana cara membesarkan anak, mengelola keuangan, menjaga kesehatan, menjaga relasi antar teman. Kalau you hanya latih tes jemaat pada tataran itu, you akan membuat jemaat itu ada dalam bahaya yang sangat besar. Karena tes mereka itu, mereka hanya tahu tentang itu. Begitu mereka dengar doktrin, begitu mereka dengar eksposisi, menurut mereka pikir ini apa. Dan memang itu pengalaman yang saya dapat, saya sekarang itu yang ikut saya itu lebih 100 ribu. Dan dari berbagai macam latar belakang gereja, termasuk yang katolik, yang bidat-bidat juga ada yang ikut saya juga. Akan pernah ada orang saksi Yehova yang kirim kasih saya persembahan. Jadi dia kirim kasih saya persembahan, kemudian dia beri saya saksi Yehova, tapi saya mau kasih persembahan buat bapak. Kemudian saya coba berhubungan dengan dia untuk ajak dia berbicara, tapi dia langsung memblokir nomor saya. Karena dia takut saya memurtadkan dia dari saksi Yehova itu. Jadi, begitu mereka ikut saya dua tahun, yang sudah ikut saya di atas dua tahun, itu pergi aja coba dengarin yang tidak eksposisi, yang tidak eksigesis. Itu saudara gak akan dapat itu. Karena apa? Saya bukan hanya mengajarkan firman, tapi membangun test, membentuk test. Rasa kita terhadap cara firman itu, dijelaskan itu, itu dibentuk di gereja. Jadi, Brother Lawa, Pak Pendeta, tolong menggunakan mimbar untuk membentuk test yang baik. Karena itu akan sangat-sangat penting. Itu bukan hanya menjaga kawanan domba ini secara doktrinal, tapi secara subjektif, itu menjaga mereka dari orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah. Karena dari testnya aja mereka udah bisa, saya tidak ke situ. Jadi penting sekali, sangat strategis sekali, untuk kita menggunakan mimbar ini secara benar. Nah oke, dengan beberapa komentar praktis itu, sekarang kita next slide ke pengantarnya. Saudara-saudara, ingat bahwa tadi saya sudah kasih gambaran, bahwa doktrin keselamatan itu tidak simplicistic, tidak sesederhana, kita bicara tentang bagaimana besok mau belanja sayur apa di pasar. sangat-sangat kaya dan sangat kompleks. Tadi event saya sudah mention bahwa orang belajar doktrin itu saja, kalau di seminari, itu satu mata kuliah khusus, namanya soteriology, itu enam bulan. Itu pun belum selesai, semua dibahas. Tapi paling tidak dia sudah dapat di-teachernya tentang doktrin yang bersengkutan. Sangat kompleks, sangat kaya, dan kalau kita mau bahas itu, tentu tidak cukup waktunya. dan karena itu, kalau orang datang kepada kita, kemudian mengajukan pertanyaan, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak, karena ini sangat terkait dengan murtad kan, waktu kita melihat orang keluar dari gereja, misalnya menjadi mu'alaf, atau menjadi Buddha, atau Hindu, atau Atis, itu kan namanya murtad kan, maka segera akan muncul pertanyaan, oke, apakah orang ini, keselamatannya hilang atau bagaimana? Nah, kalau orang datang, kemudian mengajukan pertanyaan itu, kepada saudara, dan apalagi kalau itu terjadi di dalam keluarga, atau di dalam jemaat kita sendiri, kemudian mengajukan pertanyaan itu, kita jangan sampai terjebak untuk langsung bilang ya atau tidak. Kita mesti cek dulu, orang ini pemahamannya tentang Tuhan itu bagaimana? Orang ini pemahamannya tentang dosa itu bagaimana? Orang ini pemahamannya tentang Kristen itu, itu seperti satu sistem, seperti you nyusun ubin begini ya, kalau susunannya sudah pas, maka yang lain-lain itu akan nyusul-nyusul aja. Jadi, pertanyaan-pertanyaan begitu itu bukan pertanyaan. Kalau dia percaya keselamatan itu dia yang kerja, of course dia akan percaya keselamatan bisa hilang. Itu yang tadi saya bilang kan? Lalu ada di posisi yang kedua tadi, yang tropik, satirik tadi, you akan percaya keselamatan bisa hilang. Artinya, worldview seseorang, akan menentukan bagaimana dia menjawab pertanyaan, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak, dan seterusnya. Jadi, ini yang kita perlu lihat, karena saya tidak punya cukup waktu untuk, apa namanya, mengajarkan hal ini secara detail, jadi saya kasih prinsip-prinsipnya saja. Barang saudara akan berhadapan dengan fenomena ini. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa surat Ibrani adalah surat yang sangat menarik, dan dalam surat ini kita dapati sejumlah perikop yang cukup besar. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, kemudian pasal 3 ayat 7 sampai dengan pasal 4 ayat 13, pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayat 12, pasal 10 ayat 19 sampai 39, pasal 12 ayat 14 sampai 29, dan itu temanya tentang murtad semua itu. Artinya, murtad atau apostasi, adalah salah satu tema besar, tema utama di dalam surat Ibrani. Even you bisa tulis tesis, master of theology, atau tulis tesis, doctor of philosophy, hanya tentang tema ini dari dalam surat Ibrani. Jadi ini satu tema yang sangat besar sekali, dan karena itu satu jam juga pasti tidak akan cukup, tapi saya pastikan you akan dapat idenya. You akan dapat idenya. dan yang berikut, yang berikut, kita harus berkata dengan jujur, bahwa murtad adalah satu kenyataan pastoral. Diri tiga orang yang, Pak Pendeta mohon maaf saya mu'alaf, saya menjadi agnostik, saya muda. Dan alasannya macam-macam, kesulitan ekonomi, alasan yang paling besar, dalam satu studi, khususnya kalau itu terjadi pada anak-anak yang masih muda, alasan yang paling besar adalah, apa, saudara sudah tahu ya, yes, jatuh cinta. Makanya tadi kenapa saya cuci otakmu, tentang biblical worldview, tentang bagaimana kamu harus memandang orang di luar, kekristianan. mereka mati di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan layak dimurkai. Jadi kalau you punya biblical worldview itu, itu akan memblokir apapun juga. Meskipun kamu sudah jatuh cinta, terguling-guling, berbintang-bintang, Pak Pendeta, saya tak bisa hidup tanpa dia, itu omong kosong. Yes, kamu bisa hidup tanpa dia. Kamu tidak bisa hidup tanpa Yesus, tapi kamu bisa hidup tanpa siapapun juga. Kamu hanya menipu dirimu sendiri, men sugesti dirimu sendiri, saya tak bisa hidup tanpa dia, dunia ini kok rasanya gepeng, kalau tak ada orang itu ya, semua makanan kok rasanya tai kambing, padahal harusnya coklat. itu kamu hanya men sugesti dirimu sendiri, di dalam usia seperti saya begini, saya bisa ngomong begitu, karena itu sudah dilewatin semua itu. Yes, kita bisa hidup tanpa itu. Yang kamu perlukan adalah bertahan satu hari lagi, satu hari lagi, satu hari lagi, satu hari lagi, dan akhirnya, the truth will set you free. Kebenaran itu akan, memberdekatkan kamu. Kamu berpikir begitu, karena kamu punya mindset slave, mindset budak, kamu diperbudak oleh perasaanmu, diperbudak oleh orang itu, diperbudak oleh ini, diperbudak oleh itu, kamu punya mindset slave. Nah, kamu itu lebih berharga dari slave, kamu itu the sons and the daughters of God. kamu itu anak-anaknya Tuhan. Kamu orang merdeka, kamu bukan budak. Karena itu jangan, membiarkan siapapun memperbudak kamu, lalu menarik kamu keluar, daripada imanmu, yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu bisa kasih tahu kepada dia, yes, kamu mungkin menarik, tapi kamu tidak lebih menarik, daripada Tuhan Yesus. Bisa begitu anak-anak muda? Bisa? Kasih tahu dia dengan tatapan tajam, dan tersenyum. Yes, kamu mungkin cantik. Yes, kamu mungkin ganteng. Tapi tidak ada yang lebih beautiful, dari Tuhan Yesus Kristus. Bisa begitu anak-anak muda? Yes. Oke, thank you. Nah, jadi alasannya itu macam-macam ya. Dan itu siapnya kita perlu bahas ini di gereja, untuk mempersiapkan jemaat, terutama anak-anak muda ini, yang masih berbatu-batu ini ya, masih panas-panas ini. Kita perlu mempersiapkan mereka untuk, supaya mereka ini jangan goyang sana, goyang sini. Kemudian tahu-tahu datang kepada Brother Lawa, kemudian, Brother Lawa, I am so sorry. Terima kasih untuk pimpinannya, tapi saya sudah menemukan jalan saya sendiri. Jalan yang kamu maksudkan itu adalah jalan menuju neraka. Jadi itu sebabnya saya perlu berdiri di sini, dan memberitahu kamu itu dengan sangat-sangat serius. Nah, nanti kita akan kembali kepada itu, tapi di dalam presentasi ini saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama, saya akan bahas desain literarnya, karakter sastra, dari tema tentang murtad, di dalam topik-topik itu. Jadi saudara-saudara, Alkitab itu sangat beautiful, dia bukan hanya theologically beautiful, dan theologically sound, tapi juga sangat beautiful secara sastra. Dia punya apa namanya, literary artistry-nya itu sangat-sangat sophisticated. Nah, nanti saya akan kasih lihat kepada saudara, semua kitab di dalam Alkitab, even you bisa punya gelar PhD, Doctor of Philosophy, hanya memeliti tentang apa namanya, desain literarnya, literary desainnya, apa namanya, darah karakter, struktur desain dari, perikob tertentu, atau kitab tertentu. Dan saya sangat suka membuat penyamatan-penyamatan begitu, karena saya melihat ini sangat-sangat sophisticated. Banyak orang bilang Alkitab itu, outdated, ya ketinggalan zaman, what the heck, kapan kamu ambil waktu untuk membaca kitab itu? Dada daerah Injil Markus misalnya, dulu itu dianggap sebagai Injil yang membosankan, dan sangat ringkas, dan macam-macam lah. Tapi kemudian, dalam salah satu disertasi PhD dari seorang dokter, namanya Ricky Watts, dia meneliti khusus tentang, memang New Exodus di dalam Injil Markus, dan ketika dia membahas tentang literary design, dari Injil Markus, ada seorang ahli sastra klasik di Cambridge, berkata, setelah membaca itu, berkata, saya seorang ahli sastra klasik, dan saya belum pernah menemukan literatur, tulisan, yang sangat-sangat sophisticated, literary designnya, seperti Injil Markus. Saudara-saudara, komentar itu bukan hanya, sebenarnya bukan hanya berlaku untuk Injil Markus, tapi even untuk semua kitab, di dalam Alkitab. Alkitab itu bukan kalimat-kalimat lepas, seperti kitab sucinya si Anu itu ya, yang lagi ngomong ini, tahu-tahu dia sudah pindah ke tempat lain, tahu-tahu dia sudah ngomong ke tempat lain, itu. Alkitab itu sebuah naratif, yang sangat-sangat sophisticated. Jadi, you kalau, you bisa meneliti teologinya, you bisa meneliti, tema-tema pastoralnya, tapi even you bisa hanya fokus kepada literary designnya, kamu yang suka sastra, apakah sastra Inggris, sastra klasik, atau apapun juga, kamu bisa meraih gelar yang, gelar akademik yang sangat tinggi, hanya dengan fokus kepada literary design. Jadi, ini saya mencoba membuka horizon saudara, bahwa Alkitab itu bukan, bukan sesuatu yang ecek sekali, hanya orang yang tidak studi, yang akan bilang begitu ya, yang sekolahnya lima lembut ya, yang akan berkesimpulan begitu. Kemudian, nanti saya akan, memberikan eksposisi pastoral, tentang murtad, kita akan jawab pertanyaan, sebenarnya siapa yang murtad? Kemudian, mereka murtad dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Jadi, siapa itu Yesus? Dan mereka, waktu murtad itu, sebenarnya apa yang mereka lakukan terhadap Yesus? Dan kemudian, bagaimana itu terjadi? Prosesnya bagaimana, sehingga orang itu bisa murtad? Dan yang terakhir, apa konsekuensinya, kalau orang murtad? Lalu, setelah beberapa poin penutup, saya akan akhiri dengan sebuah appendix, sebuah, keterangan tambahan, menjawab pertanyaan, bagaimana kalau pendeta murtad? Nah, kita berharap Pak Ishak tidak murtad ya. Saya percaya tidak akan murtad, tapi, itu pertanyaan yang umum, karena kita lihat ada pendeta-pendeta yang murtad, itu di Indonesia itu, di Youtube itu, mereka bikin videonya, pendeta bersahabat, kemudian dia bikin tema di situ, karena cinta Yesus, maka aku bersahabat. Hah? Itu kemutar balikan narasi itu, nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya oke, jadi, dengarkan baik-baik, saudara-saudara, anak-anak muda, meskipun ini pembahasan yang kita mulai naikkan, bobotnya sedikit, tapi saya akan upayakan, supaya tetap kena di kepala saudara ya, jangan sampai di awan-awan sana. Yes, mari kita mulai dari yang pertama, tentang desain literair, dari kitab Ibrani ya. Dari-dari, salah satu struktur literair yang sangat dominan, di dalam Alkitab, adalah apa yang disebut dengan kiasmus. Kiasmus. Jadi ini, kamu masih usia-usia belajar kan, ingat baik-baik, kiasmus, ulangi, satu, dua, tiga. Nah, kiasmus itu, adalah cara seorang penulis, seorang ahli sastra, mendistribusi idenya itu, bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Ini kenapa ini? Bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah. Jadi saudara-saudara lihat, ini sangat balans sekali, paralelnya ya. Jadi, di pasal dua ayat yang pertama, sampai empat itu, temanya tentang mendengar. Kemudian dia ulangi lagi itu, di bagian akhirnya. Jadi, dia apit, satu perikop itu, dengan tema tentang mendengar. Dia mulai dengan mendengar, dia tutup dengan mendengar. Itu beautiful sekali. Secara struktur paralelnya itu, sangat balans sekali ya. Sangat indah sekali. Kemudian, setelah itu, dia bicara tentang trust and obey. Percaya dan taat. Kemudian, dia kembali lagi ke tema itu, trust and obey. Jadi saudara lihat, paralelnya di sini. Lalu di bagian tengahnya, menjadi seorang pelajar yang, terus menerus sampai mati. Be life long learners. Artinya, kalau orang menggunakan struktur ini, ide utamanya itu ada di mana? Ide paling utamanya, main ideanya itu ada di mana? Ada di tengah. Di tengah. Nah ini kita para pendeta perlu tahu, para pengajar perlu tahu, sehingga kita tidak taken text out of context. Kalau kita ngerti struktur ini, kita tidak akan goyang kemana-mana. Intinya itu ada di sini. Darnit ini menjadi senternya kan? Nah, untuk menjadi life long learners, apa yang harus dilakukan? Trust and obey. Trust and obey. Supaya trust and obey, you harus ngapain? Mendengar. Mendengar. Jadi you lihat logiknya ya, sangat beautiful sekali, sangat sophisticated sekali, dia struktur idenya itu, di dalam surat ini. Dan ini teks yang, nanti akan sangat penting sekali, bicara tentang murtad. Jadi ini mulai dari pasal 2, sampai dengan pasal 12, itu you bisa susun idenya itu begitu. Artinya, kalau you mau menjadi seorang pengikut Kristus, yang life long ya, yang terus menerus bertahan sampai dengan akhir, yang harus kamu miliki adalah, trust and obey. Percaya dan taat. Supaya kamu bisa percaya dan taat, apa yang harus kamu lakukan? Itu sebabnya Tuhan kasih kita dua telinga, bukan dua mulut. Amin. Apa maksudnya dua telinga? Supaya banyak mendengar. Jadi mendengar. Mendengar apa? Bukan mendengar gosip. Mendengar firman Tuhan. Itu salah satu tema besar, di dalam surat Ibrani. Dan itu akan membentuk cara pandang kita tentang murtad. Orang-orang yang murtad, sebenarnya orang-orang yang tidak punya karakter ini. Mereka tidak menjadi life long learners. Mereka tidak menjadi ide yang tadi ya. Sekarang mari kita tanya fokus pada salah satu pertanyaan utama tentang murtad di dalam surat Ibrani. Apa yang orang-orang Kristen yang sejati? Atau sebenarnya hanya orang-orang yang numpang siapa mereka? Nah pertanyaan itu kita bisa jawab berdasarkan Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6a. Dia kasih banyak deskripsi disitu. Pertama, mereka adalah orang-orang yang pernah diterangi hatinya. Saya sekaligus kasih bahasa Yunaninya disitu. Kalau you mau baca silahkan. Kalau tidak pun tak apa-apa. Kemudian artinya orang-orang yang pernah diterangi hatinya. Nanti apa yang dimaksud dengan diterangi. Banyak orang berpikir diterangi hatinya berarti dia sudah dapat pencerahan roh kudus. Artinya dia orang Kristen yang sejati. Jadi dia orang Kristen yang sejati. Kemudian dia murtad berarti keselamatan bisa hilang. Nah nanti kita akan lihat di dalam konteksnya. Penulis surat Ibrani tidak mengizinkan kesimpulan itu. Tapi kita ikuti dulu apa yang dia jelaskan tentang siapa orang yang murtad. Mereka adalah orang-orang yang pernah diterangi hatinya. Kemudian yang pernah mengecap karunia sorgawi. Jadi orang yang punya karunia rohani itu belum tentu selamat loh itu. Karena you kalau ikuti Matius pasal 7. Ayat yang sangat mengerikan itu. Kami bernubuat demi namamu. Bernubuat itu karunia rohani atau bukan? Karunia rohani kan? Itu salah satu karunia rohani yang sangat major di dalam satu kurintus itu. Kami mengusir setan dalam namamu. Itu karunia rohani atau bukan? Yes, karunia rohani. Tapi Yesus bilang, Enyah lah engkau dari hadap pengkuhai kamu para pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara-saudara, salah satu kalimat yang paling tidak benar. Yang seringkali muncul dari mimbar adalah mengatakan. Hal terpenting di dalam hidup ini adalah mengenal Tuhan. Yang terpenting itu bukan mengenal Tuhan. Yang terpenting adalah Tuhan kenal kamu. Karena akan sangat mengerikan sekali kamu ngaku-ngaku aku kenal engkau. Aku melayani engkau. Tapi di hadapan tahta Yesus Kristus. Yesus Kristus bilang aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi jauh lebih penting yang mana? Tuhan kenal kamu atau kamu kenal Tuhan? Jauh lebih penting mana? Kamu kenal Raja Malaysia atau Raja Malaysia kenal kamu? Jauh lebih penting mana? Jauh lebih penting dia kenal saya dong. Saya bisa saja ngaku-ngaku saya kenal Raja Malaysia. Tapi Raja Malaysia siapa? Dia saya tidak pernah kenal dia. Jauh lebih penting Tuhan kenal kamu daripada kamu ngaku-ngaku kenal Tuhan. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin mengaku-ngaku kenal Tuhan yang mengecap karunia rohani. Kemudian yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Nah ini apa maksudnya mendapat bagian dalam roh kudus? Kemudian yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah. Sama seperti salah satu dari kita semua sekarang mendengar firman. Karena mereka ini, artinya ini orang-orang yang ada di dalam gereja. Karena orang tidak mungkin mendengar firman di biara, di pantai laut selatan. Mereka dengar firman di gereja. Jadi ini orang-orang di dalam gereja. Apapun arti dari diterangi, karunia surgawi, mendapat bagian dalam roh kudus, atau mengecap firman yang baik. Termasuk karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi mereka mengecap berkat-berkat spiritual yang dinikmati oleh umat kavenan, umat perjanjian di dalam gereja. Kemudian dia kasih keterangan. Namun yang murtad lagi. Jadi dia punya semua karakteristik itu, tapi dia murtad. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Oke, itu deskripsinya, tapi siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah mereka orang-orang Kristen yang sejati? Mereka ini true Christians, atau sebenarnya mereka hanya nominal Christians? Hanya orang-orang Kristen nominal? Nah sebenarnya kita tidak perlu menebak. Dan kita tidak perlu menciptakan jawaban sendiri. Karena penulis surat Ibrani, persis setelah ayat E6, dia kasih tahu kita siapa mereka. Coba perhatikan ayat. Perhatikan, turun lagi. Satu slide. Yes. Perhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dia kasih gambaran tentang siapa mereka yang murtad. Jadi, Yunda perlu berdebat tentang dikerangi hatinya maksudnya apa. Mengecap karunia sorgawi maksudnya apa. Mendapat bagian dalam roh kudus maksudnya apa. Yunda perlu berdebat di situ, karena dia langsung kasih ringkasannya tentang siapa yang dia maksudkan dengan orang-orang yang murtad di situ. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi, nah ini baru dia mulai bicara tentang orang-orang yang murtad tadi. Tetapi, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Bam. Sekarang you tahu siapa orang-orang yang murtad itu. Karena you tinggal ingat perumpamaan Yesus tentang empat jenis tanah di dalam Matius pasal 13. Ada firman yang ditaburkan di pinggir jalan, burung datang, makan. Ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, tumbuh sebentar. Tapi kemudian layu dan mati. Tapi firman yang ditaburkan di tanah yang subur, dia bukan hanya tumbuh dengan baik, tapi menjadi besar dan berbuah lebat. Itu bicara tentang orang-orang yang benar-benar percaya. Jadi, metafora perumpamaan tentang jenis-jenis tanah itu menggambarkan orang-orang yang ada di dalam gereja. Dengarkan firman. Mereka percaya dan bisa saja terlibat di dalam pelayanan. Karena sama seperti Yesus pakai gambaran, ada tanah berbatu-batu itu ada tanahnya. Tapi di bawahnya itu batu, akarnya tidak bisa masuk ke dalam. Jadi dia bisa tumbuh Yesus. Tapi begitu ada angin kencang, kolaps. Akarnya tidak menangcap. Dia tidak kuat tertanam. Artinya itu bukan orang percaya sejati. Dia hanya numpang hidup sedentar. Di dalam gereja. Jadi pertanyaan kita sudah terjawab. Apakah ini orang Kristen sejati atau tidak? Orang Kristen yang sudah lahir baru atau tidak? No, dia tidak lahir baru. Karena perumpamaan tentang jenis-jenis tanah itu menggambarkan. Yang lahir baru itulah orang-orang digambarkan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Kalau you lahir baru, you menjadi dengan metafora, you menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Kalau you tidak lahir baru, you menjadi tanah seperti di pinggir jalan. Atau seperti di tanah yang berbatu-batu. Makanya saya suka pakai istilah berbatu-batu. Ini orang berbatu-batu. Jadi kalau di tempat tertentu itu ada batu. Ada tanah yang berbatu-batu. Nah itu bagus. Kalau tanah yang berbatu-batu itu bagus. Karena dia ada tanahnya, tapi ada batu-batunya. Itu bagus. Yang tidak bagus adalah batu bertanah-tanah. Yang ngerti bedanya. Jadi batu, kemudian ada tanah di atasnya. Nah itu batu bertanah-tanah. Tapi kalau tanah berbatu-batu itu bagus. Masih bisa ditanami itu. Yang tidak bagus adalah batu bertanah-tanah. Jadi di bawahnya batu yang sangat kencang sekali. Batu karang yang besar sekali. Tapi di atasnya itu tanah numpang. Itu batu bertanah-tanah namanya. Nah yang begitu-begitu itu tumbuh enggak? Tumbuh. Tumbuh tapi tidak deep. Dan tidak kuat. Dan tidak solid. Karena dia hanya numpang. Dia tumbuh di tanah numpang. Dia tidak benar-benar tumbuh di tanah yang subuh. Itu metafora yang digunakan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 7 dan 8. Jadi persis satu ayat, dua ayat setelah ayat yang ke-6. Setelah dia kasih gambaran panjang lebar tadi. Artinya secara eksegetikal. You tidak bisa bilang bahwa itu orang. Karena tekstnya ngasih tahu kok siapa mereka. Tekstnya ngasih tahu. Dan you bisa bandingkan dengan Yoh 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Dan ini tekst yang sangat terkenal bicara tentang orang yang murtad. Jadi perhatikan. Memang mereka berasal dari antara kita. Artinya mereka anggota gereja. Terhitung sebagai anggota gereja. Mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka berasal dari antara kita. Tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya dia tidak benar-benar lahir baru. Kemudian apa yang terjadi? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Meniscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi orang-orang yang meninggalkan kekristianan. Yang meninggalkan Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang say goodbye aja. Thank you. Kamu baru saja membuktikan dirimu. Kamu bukan domba. Kamu kambing. Yesus. Saya punya pemuda. Jadi dulu saya melayani di salah satu tempat di Kalimantan Barat sebagai gembal. Kemudian menjadi ketua STT. Dan beberapa pengalaman. Ya anak-anak muda yang pernah saya bina. Beberapa di antaranya sekarang itu sudah berjelba. Kemudian ketemu saya dan malu-malu. Saya tidak marah. Wah saya marah. Kamu hanya membuktikan diri. Kamu hanya membuktikan diri. Kamu itu siapa sebenarnya. Justru saya tidak perlu buang waktu untuk mengambil waktu khusus lagi untuk harus besuk kamu. Harus berkotba buat kamu. Karena kamu tidak akan juga dengar juga. Karena kamu bukan anaknya Tuhan Yesus. Kamu tidak pernah sungguh-sungguh menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Jadi begini. Maksud saya itu begini saudara. Ini paradoks dari pelayanan pastoral Kristen. Kita harus punya hati yang benar-benar konsen untuk mempertahankan dan melayani jemaat Tuhan. Sehingga mereka tidak keluar dari kekristianan Yesus. Tapi juga jangan menjadi putus asa. Kalau orang itu pada akhirnya pergi. Saudara ingat ada pemisahan yang jelas di Matius pasal 25. Pada akhirnya yang domba ngumpul dengan domba. Yang kambing ngumpul dengan kambing. Memang kambing tidak pernah bahagia ada di tengah domba. Jadi dia harus cari sesama kambing yang lain. Kamu ngerti maksudnya? Ngerti ya? Jadi itu yang dikatakan oleh surat Ibrani. Menggunakan metafora yang persis seperti yang Yesus gunakan. Termasuk Rasul Yohanes juga menegaskan ide yang sama. Jadi bahwa ada murtad di dalam gereja, yes. Betul. Dan ada berbagai macam alasan kenapa orang menjadi murtad di dalam gereja. Betul. Dan karena itu gereja harus hati-hati. Jangan sampai kita disalahkan juga karena berkontribusi. Akhirnya orang murtad ya. Karena kita tidak hati-hati hidup. Atau karena kita itu tidak bagus, tidak baik relasinya dengan orang. Jutik terus, ngomongnya bergosip, dan lain-lain. Tidak betah. Itu berarti kita juga salah itu. Itu juga salah. Kita nakal juga itu. Perlu dijewer telinganya. Jangan nakal kau. Ada banyak alasan itu. But, kalau orang itu murtad, dia hanya menduktikan dirinya bahwa dia tidak pernah menjadi Kristen sejati. Karena kalau orang itu Kristen sejati, even diusir pun dia tidak akan pergi. Sudara, ada satu peristiwa yang sangat menarik di Yohanes pasal 6. Jadi, waktu Yesus memberi makan banyak sekali orang, mereka itu berdoion-doion ribuan ya. Bahkan waktu Yesus naik perahu, mereka ada yang jalan kaki, ada yang sewa perahu untuk datang ikut Yesus. Nah, kalau ada hamba Tuhan sekarang begitu, dia pikir dia dipakai Tuhan luar biasa ya. Wah, ini orang semua datang cari-cari saya. Rupanya mereka datang cari Tuhan Yesus karena mereka makan sampai kenyang. Dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Kemudian waktu Yesus bicara tentang roti hidup, kamu akan makan dagingku dan minum daraku. Nah, itu bukan kanibalism ya. Itu istilah metafor. Waktu Yesus kotba tentang kamu akan makan dagingku dan minum daraku. Satu persatu mulai hilang, 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 hilang. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus yang menarik itu, Yesus tanya kepada para muridnya. Apakah kamu tidak akan pergi juga? Artinya ini ngusir ini. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Nah, ini kalau ada pendeta begini keren juga ya. Saya harap jangan gunakan itu. Itu hanya boleh digunakan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Istilah kasarnya itu begitu. Kemudian Petrus bilang begini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Itu orang sejati. Even disuruh pergi pun dia tidak akan pergi. Karena dia tahu tempat di mana dia seharusnya berada. Dia hanya bisa berada di dalam naungan Tuhan Yesus. Itu orang sejati. Jadi kalau to the point sampai pada satu titik, di mana kamu sudah sangat yakin, saya tidak bisa ada lagi di dalam gereja. Saya tidak bisa ada lagi di dalam kekristianan. Goodbye, my love. Silahkan pergi. Memang tempatmu tidak di sini. Saya harus kasih tahu ini, supaya kamu juga jangan merasa bahwa orang harus membujuk-bujuk kamu terus untuk ada di dalam kekristianan. Kekristianan itu tidak membuang waktu hanya untuk membujuk-bujuk orang. Kalau kamu tahu kamu berhubung kepada Tuhan Yesus, kamu tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena pada akhirnya hanya mereka yang tidak pernah menjadi milik Tuhan Yesus yang akan meninggalkan Tuhan Yesus. Bahwa gereja punya tanggung jawab untuk memelihara kamu, menggembalakan kamu, membesu kamu, menghibur kamu, menguatkan kamu. Yes, itu no question ask. Itu tidak ada pertanyaan tentang itu. Yes, 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 yes. Tapi kalau pada akhirnya kamu memutuskan bagi dirimu sendiri untuk meninggalkan Tuhan Yesus, saya hanya bisa bilang goodbye my love. Selamat jalan ya. Semoga tiba dengan selamat di neraka kau. Nanti kita akan lihat. Ini harus jelas anak-anak muda. Supaya kamu jangan menjadi orang yang cengen. Dikit-dikit mau dibujuk. Dikit-dikit mau dibujuk ya. Pendetanya salah ngomong sedikit, kamu ngambeknya lima bulan. Begitu. Orang Kristen itu tak boleh baperan. Baperan tahu ya. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit tersinggung. Waduh, kok tipis banget itu perasaannya. Jadi hanya mereka yang tidak sejati, yang akan murtad dari Kristus. Itu ajaran Alkitab. Saya tidak menambah, tidak mengurangnya itu. Itu state explicitly in the scripture. Secara explicit di dalam Alkitab. Nah, sekarang untuk kita bisa melihat bahwa murtad itu sesuatu yang sangat menyerikan. Kita perlu mengajukan pertanyaan berikut. Jadi tadi kita sudah jawab, siapa sebenarnya orang yang murtad? Yang murtad adalah orang yang tidak sungguh-sungguh lahir baru. Tidak sungguh-sungguh Kristen. Mereka Kristen nominal. Mereka hanya anggota jemaat. Tapi tidak pernah Kristen. Lalu mereka waktu murtad itu mereka murtad dari siapa? Nah, ini pertanyaan berpenting. Sama seperti seorang anak yang ingin, saya ingin bebas, ingin bebas. Saya tidak mau diatur papa saya, tidak mau diatur orang tua saya. Coba panggil dia. Coba kamu duduk baik-baik. Siapa saya bagi kamu? Sekarang di dalam pikiranmu ini kan yang kamu inginkan hanya bebas, bebas, bebas. Tidak mau diatur jam pulang. Tidak mau diatur jam makan. Tidak mau diatur jam tidur kan. Itu saja yang kamu pikirkan kan. Tapi coba kamu duduk dengan tenang dan tanya pertanyaan ini. Saya ini siapa bagi kamu? Itu akan change everything. Kamu itu papa saya. Kamu itu ibu saya. Kalau saya papa kamu. Kalau saya ibu kamu. Apakah kamu bisa meninggalkan saya? Jadi pertanyaannya bukan karena kamu ingin apa. Untuk bisa melepaskan diri. Pergi dari orang tua. Tapi pertanyaannya saya itu siapa bagi kamu? Nah, ini pertanyaan penting. Yesus itu siapa? Yang darinya orang-orang ini meninggalkan dia. Oh, kamu tidak perlu kristologi surat Ibrani. Itu sangat-sangat sophisticated. Nanti malam saya akan berkotoh tentang Yesus is better. Yesus itu lebih baik. Itu salah satu tema besar di dalam surat Ibrani. Dan saya telah dengar kota itu. Kalau kamu masih murtad juga. Berarti goodbye, my love. Recording stopped. Ya. Termasuk Yesus itu Archegos. Archegos berarti the prince of life. Juru selamat satu-satunya. Yang mengerjakan keselamatan secara sempurna. Dan adalah high priest. Imam besar kita. Yang bukan hanya mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Satu kali untuk selamanya. Tapi dia bersafaat bagi kita. Even sekarang di surga. Berdoa bagi kita. Bersafaat bagi kita even sekarang di surga. Artinya Yesus itu everything yang kamu perlukan. Nah pertanyaan. Kalau Yesus itu everything yang kamu perlukan. Dan sosok ini, pribadi ini kamu tinggalkan. Kamu itu pintar atau bodoh? Hah? Ini penting. Karena sekarang banyak orang atas nama intelektualitas. Atas nama sains. Alkitab tidak cocok dengan sains. Tidak cocok kepala kau. Ya saya seringkali geregetan begitu. Anak-anak muda yang slow. Yang ingin otonom. Ingin freedom, freedom, freedom. Lalu mereka menciptakan banyak sekali. Alkitab tidak cocok dengan sains. Tidak cocok dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sains yang mana yang kamu bilang tidak cocok dengan Alkitab? Lalu mereka bilang saya tidak mau Kristen. Saya mau Atheist. Saya mau Agnostik dan lain sebagainya. Itu gampang. Pertanyaannya bagi kamu Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Karena itu akan change everything. Pada waktu kamu mulai lemah imanmu. Kamu harus mengajukan pertanyaan itu. Yesus itu siapa? Siapa Yesus bagi kamu? Apakah dia hanya my best friend? Apakah dia hanya teman bermain kamu? Yang kamu bisa bermain dengan dia sebentar. Kemudian nanti kamu sudah pergi ke sana dan sibuk sendiri dengan urusan kamu? Atau dia adalah Tuhan? Dia adalah the Lord. Dia adalah Savior. Satu-satunya the only Savior. Dia adalah the high priest. Dia adalah juru selamat. Dia adalah messias. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah everything. Kalau dia adalah everything. Keraguanmu, godaanmu, temptationmu itu nothing. Itu tidak ada apa-apanya bagi dia. Dia bisa fix segala sesuatu. Kamu punya keraguan? Bawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan fix itu. Kamu punya godaan yang sangat besar. Tuhan, saya tahu Engkau sangat-sangat berharga bagi saya. Tapi orang itu sangat menarik sekali. Hati saya ingin pergi ke situ terus. Hei, dengar. The truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan kamu. Yesus everything. Segala-galanya. Jadi siapa Yesus bagi kamu? Siapa Yesus bagi kamu? Orang-orang yang meninggalkan kekristianan. Yang mendadak sudah menjadi mu'alaf atau apapun. Menjadi ateis atau agnostik apapun. Mereka gagal mengajukan pertanyaan itu. Siapa Yesus bagi mereka? Saudara-saudara yang menarik dari Tuhan Yesus adalah. Dia disukai oleh semua agama. Orang Hindu suka dengan Yesus. Orang Buddha suka dengan Yesus. Muslim suka dengan Yesus. Even mereka pikir dia Prophet. Dia Messiah. Dia lahir dari seorang perawan. Semua. Tidak ada satupun yang tidak suka dengan Yesus. Saking beautiful-nya. Ada seorang penghutbah ya. Namanya Tim Keller. Bilang begini. Semakin kamu melihat Tuhan Yesus. Semakin kamu jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak pernah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Itu berarti kamu tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Saudara-saudara harus jatuh cinta dengan Tuhan. Sama seperti saudara jatuh cinta dengan orang yang sudah. Saudara terguling-guling. Terbanting-banting. Berbindang-bindang. Karena saudara tidak bisa mengkhianati orang yang sangat saudara cintai. Saudara tidak bisa meninggalkan orang yang sangat saudara cintai. hanya dengan jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saudara even you tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan dia. Mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak pernah mencintai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tidak minta-minta. Dikasihnya juga. Kalau kamu tidak sayang. Silakan. Ambil jalanmu sendiri. Goodbye. My love. Selamat. Sampai di tujuan. Ya. Oke. Penulis surat Ibrani mengambil tema ini dan mendistribusinya di seluruh surat Ibrani karena audiensnya original audiensnya para pembaca surat ini ada dalam bahaya ini. Jadi para pembaca surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sedang dalam persekusi. Dalam sedang aniai. dan mereka mulai berpikir benarkah iman kepada Tuhan Yesus ini kalau benar kemudian kemudian trust and obey kemudian lifelong learners you sudah lama tidak dengar firman you terus menerus memberontak kepada Tuhan hidup di dalam dosa memelihara dosa-dosa tersembunyi yang tidak pernah kamu ingin lawan ingin bereskan kamu terus menikmati itu terus menikmati itu satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun akhirnya kamu capek sendiri no saya tidak percaya lagi Tuhan lah ini lebih enak ini lebih bagus murtad itu bukan tiba-tiba itulah sebabnya penting sekali dari mimbar ini diserukan tentang pertobatan melawan dosa membenci dosa berjuang melawan temptation karena dosa-dosa yang terus menerus ditumpuk-tumpuk dijadikan kesenangan di bilik-bilik tersembunyi dari hidup kita yang tidak pernah dibereskan mungkin akan berakumulasi menjadi murtad itu di dalam surat Ibrani saudara bisa lihat sendiri ya meremehkan dan menjauhkan diri dari persekutuan dari ingat poin tadi listen tadi kalau dia menjauhkan diri dari persekutuan malas beribadah malas bersekutu dan lain sebagainya dia ada kesempatan tidak dengar firman no dia akan lebih banyak dengar temanya dengar gosip dengar artis dengar acara televisi dengar berbagai macam hal-hal di luar sana orang-orang yang tidak kenal Tuhan jadi dia dia mengaku Kristen tapi cara berpikirnya itu diinform diinformasikan mendapatkan masukan dari yang non-Kristen itu sebenarnya penting sekali you ada di gereja untuk mendengarkan firman karena itu akan membentuk cara pandangmu membentuk mindsetmu membentuk bagaimana kamu deal dengan hidupmu dia menjauhkan diri dari persekutuan tidak heran orang ini pada akhirnya bilang saya tidak mau lagi jadi Kristen kemudian bukan hanya itu dia mungkin beribadah secara lahiria tapi tidak memperhatikan firman Tuhan secara saksama jadi tidak memperhatikan firman Tuhan secara saksama ketika firman itu diberitakan itu saudara bisa baca di pasal 10 ayat yang ke 24 pasal 2 ayat yang pertama penting sekali paying attention jadi bukan hanya mendengar tapi memperhatikan dengan saksama firman yang diberitakan di gereja kemudian mengeraskan hati menentang kebenaran terus menerus hidup di dalam dosa itu yang tadi saya bilang itu yang tadi saya bilang saudara-saudara ada satu fenomena yang muncul akibat media sosial sekarang mendadak semua orang itu berkomentar seakan-akan dia teolog itu kalau saudara perhatikan di Facebook atau di Youtube itu lihat aja komentar-komentarnya itu orang-orang tidak sekolah semua itu dan gerejanya juga Senin Kamis itu tapi kalau mereka berkomentar seakan-akan mereka ahli teologi semua kritik sana kritik sini semua kurang semua tidak benar mereka yang benar semua padahal itu tidak sekolah semua itu nah makanya di channel saya Firman Veritatis itu yang berkomentar sembarangan itu langsung saya blokir karena saya tidak mau berurusan dengan orang begitu tidak ada manfaatnya berurusan orang begitu mereka tidak belajar tidak paying attention yang maunya itu hanya mengkritik hanya berkomentar itu orang-orang tidak berguna itu even itu orang-orang yang apa namanya punya spiritualitas yang bitter ya yang akhir itu kapan kamu ambil waktu belajar kapan kamu studi kapan kamu baca buku kapan kamu pernah research sehingga kamu berkomentarnya seperti kamu ahli even pada tataran etis saja itu sudah tidak masuk kamu tidak belajar tidak pernah studi tapi kamu berkomentar seakan-akan kamu pintar semua jangan jadi orang Kristen begitu belajar rendah hati dengar refleksikan waktu dengar itu proses pulang ke rumah pulang ke kamar oke tadi saya dengar Tuhan yang bilang begini ini apa maksudnya ini apa implikasinya ini apa contohnya apa ilustrasinya apa aplikasinya bagi hidup saya proses itu di dalam pikiranmu sehingga itu masmur bilang apa berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam kalau kamu orang Kristen yang sejati you dengar firman begini ini tiga hari ini materi yang padat sekali kan saya berharap kamu gunakan dua bulan tiga bulan refleksikan itu kemana pun kamu pergi oke ini apa maksudnya oh ya kejadian begini ini yang dimaksudkan empat pendeta itu jadi you terus memproses firman itu memproses itu di dalam pikiranmu you tidak harus terus menerus ada di gereja di pelempat jam bukan itu maksudnya nanti kamu gak kerja kamu gak ngurus semua tanggamu kamu bisa selesai juga game over juga kan tapi maksud saya adalah apa yang kamu dengar itu kamu proses itu multiplikasi itu menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat kamu waktu kamu berada peningin situasi tertentu kamu relate itu dengan firman yang kamu dengar waktu kamu dengar omongan tertentu kamu relate itu dengan firman yang kamu dengar benar gak benar gak benar gak dengan yang sesuai gak dengan firman yang saya dengar itu orang yang terus menerus merenungkan firman Tuhan taurat Tuhan siang dan malam itu maksudnya jadi everything yang terjadi di dalam hidup kita kita relate itu hubungkan itu dengan firman Tuhan cocok gak sesuai gak koheran gak Itu maksudnya Nah kalau orang tidak punya semua itu Dia hanya punya Tiga karakteristik ini Meremehkan, menjauhkan diri dari persekutuan Dari ibadahnya malas Satu tahun itu dua setengah kali ya Pasca, kemudian Natal Dan setengah kalinya itu di hari-hari biasa Hari Minggu biasa itu pun Sebelum ibadah selesai dia sudah pulang Itu dua setengah kali Kemudian Berbada secara lahirnya Tetapi tidak memperhatikan, tidak mendengar Secara saksama firman Tuhan Meraskan hati, menentang kebenaran Terus menerus hidup Di dalam dosa, ini yang saya bilang Hati-hati Dengan dosa-dosa yang kita pikir Dosa-dosa kecil Yang terus menerus kita keep Kita keep, kita ulang, kita ulang Ulang, 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 ulang Tanpa berpikir bahwa Itu berbahaya Hati-hati Karena akumulasinya itu bisa sangat Sangat-sangat Berbahaya sekali Ya Nah Jadi itu proses Murtad adalah sebuah Akumulasi Dari satu proses yang panjang Satu kekiringan Kematian spiritual yang panjang Dibiarkan terus-menerus Hasilnya Adalah murtad Nah Itu sebabnya Di Elmudi bilang Next slide Ya The Bible Will keep you from the sin Or sin will keep you from the Bible Kalau orang dekat dengan firman Tuhan Dia akan punya perjuangan Yang sangat antusias terhadap dosa Tapi kalau dia hidup di dalam dosa Lama-lama dia tidak akan lagi suka firman Karena Kamu tidak suka Sesuatu yang menentang kesenangan kamu Kalau kamu senang dengan dosa Kamu tidak suka Alkitab Tegur dosa kamu Itu sebabnya Lama-lama kamu akan menarik diri Menarik diri Menarik diri Akhirnya kamu pergi sama sekali The Bible Will keep you from sin Sin will keep you from the Bible Itu di Elmudi Seorang peninjil Yang sangat besar sekali Dan You bisa baca sendiri Ketipan dari Andrew Murai Juga mengatakan hal yang sama Murtad bukanlah sebuah dosa tertentu Seperti dosa mencuri Bersina Berbombukan Murtad itu Akumulasinya Jadi kalau Yuk ngumpulin semua dosa-dosa Yang kamu simpan 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 Terus Tumpuk-tumpuk Tumpuk-tumpuk Tidak pernah kamu beresin Hasilnya adalah murtad Hasilnya adalah murtad Jadi murtad Itu adalah akumulasi Atau klimaks Dari kebiasaan berdosa Keinginan berdosa Kelakuan berdosa Pergaulan berdosa Hati-hati Pergaulan Anak-anak muda Hati-hati ya Pergaulan berdosa Murtad adalah dosa Yang mendatangkan maut Itu yang dibicarakan Di dalam Satu Yannes Pasal 5 Ayat 16 Atau Tuhan Yesus Menggunakan istilah Menghujat Roh Kudus Itu sama Menghujat Roh Kudus Itu tidak ada pengampunan Tidak ada pengampunan Markus pasal 3 Ayat 9 Lukas pasal 12 Ayat yang ke-10 Jadi itu jelas ya Murtad itu bukan Dosa tertentu Tapi itu akumulasi Dari penderontakan Terhadap Tuhan Sementara kamu Ada di dalam gereja Terus-menerus Memberontak kepada Tuhan Itu akumulasinya Adalah murtad Atau Min lakukan dosa Yang mendatangkan maut Atau Menghujat Roh Kudus Nah Apa konsekuensinya Surat diberani Kasih tahu kita Apa konsekuensinya Ya pasal 12 Kemudian pasal Yang ke-10 Kasih tahu kita Apa konsekuensi Kalau orang itu Murtad Tidak mungkin Dibarui sekali lagi Hingga mereka bertobat Sebab jika Kita sengaja Berbuat dosa Jadi Istilah dosa Yang disengaja Di sini Itu merujuk kepada Apostasia Merujuk kepada Murtad Sesudah memperoleh Pengetahuan Tentang kebenaran Maka tidak Akan ada lagi Korban Menghapus Dosa Perhatikan Ini ayat yang menarik Penulis Surat diberani Tidak bilang begini Sebab jika kita Sengaja Berbuat dosa Sesudah kita Diselamatkan Penulis Surat diberani Tidak bilang begitu Tapi yang dia bilang Sesudah memperoleh Pengetahuan Tentang kebenaran Dia punya pengetahuan Karena dia dengar Kotbah Dia dengar Kategisasi Dengar pengajaran Dan lain sebagainya Dia dapat pengetahuan Tapi Dia tetap Murtad Tidak akan Ada lagi Korban Untuk menghapus Dosa itu Dan ide yang sama Juga ada di Pasal 10 Ayat 7 Sampai Ayat 31 Nah Kesimpulan Penutup Orang yang Murtad Adalah Orang-orang Kristen Nominal Mereka bukan True Christians Bukan Bukan Itu ada di dalam Ibrani Pasal 6 Ayat 7 Dan 8 Satu Yohanes Pasal 2 Tadi Dan beberapa Tekst yang lain Matius Pasal yang ke-13 Peruntemahan Mereka Kristen Nominal Artinya mereka Memiliki identitas Eksternal Sebagai orang Kristen Termasuk mungkin Juga bisa punya Jabatan gerejawi Tapi mereka Memperlihatkan Karakteristik Karakteristik Non-Kristen Malas Iribadah Atau Mereka hanya Terlibat di dalam Pelayanan Tapi tidak pernah Memperlihatkan Transformasi hidup Seperti karakter Dari orang-orang Yang lahir baru Tadi Tetap menikmati Dosa Hidup di dalam Dosa Punya Punya Kehidupan Tersembunyi Jadi orang-orang Yang punya Kehidupan ganda Kalau di gereja Kemarin Pak Pendeta Bilang Nah di gereja Begini Tapi kok di luar Begitu Itu kehidupan Ganda Double life Itu Tak boleh Tak boleh Di tempat Yang sendiri Dan di tempat Ada orang Kita harus tetap sama Itu yang namanya Integrity Ya Jadi tidak boleh Punya double life Mereka Akan menuai Penghakiman Yang sangat dingin Sekali Karena Yesus Berkata Di dalam Matius Pasal yang ke-10 Pasal yang ke-11 Jadi Di neraka itu Memang Tempat Untuk semua orang Yang tidak percaya Yesus Yes Tapi ada Three of punishment Di neraka Ada tingkat-tingkat Penghakiman Di neraka Yang paling Bengis Di hukum Di neraka Adalah orang-orang Yang paling banyak Dengar firman Tapi tidak bertobat Itu yang paling Bengis Di hukum Di dalam neraka Sudara bisa baca Sendiri itu Di Matius Pasal 10 Dan Matius Pasal yang ke-11 Nah terakhir Supaya saya Jangan penyempanya Sudara masih ada Satu sisi Dengan Pak Pendeta Bagaimana Kalau ada Pendeta Murtad Kalau Pendeta Murtad Apakah satu gereja ini Kita ikut Murtad saja Ini banyak Pertanyaan ini Diajukan Karena fenomena-fenomena Semacam itu Terjadi Di mana-mana ya Terutama di Indonesia Saya kira Apakah di Malaysia Juga Saya kurang tahu Nah karena itu Kita perlu lihat Apa yang dikatakan Seorang Bapak gereja Yang tadi Saya sudah mention Namanya Tertulianus Dia menulis Satu Apa namanya Tulisan Dan Dan dia Adres khusus Tentang isu ini Jadi pada Masanya itu Karena penganyayaan Dari Romawi Karena ke-Kristianan itu Agama terlarang Di dalam Kekaisaran Romawi Lalu bukan hanya Jemaat yang Murtad Tapi juga Bahkan bisop Uskupnya juga Murtad Penatuhannya Murtad Diakinnya Murtad Lalu orang bertanya Kepada Tertulianus Apakah Karena orang-orang Dengan posisi Yang sangat terhormat Dan sangat mulia ini Murtad dari Kekristianan Maka Kekristianan Salah Kemudian Tertulianus Sebelum kutipan ini Dia ada Kasih beberapa Argumen Dia bilang Kalau dia Murtad dari Tuhan Yesus Dia bukan Orang yang mulia Kalau dia Murtad dari Tuhan Yesus Dia bukan Orang yang baik Kalau dia Murtad dari Tuhan Yesus Dia bukan Orang yang terhormat Karena baik Mulia Terhormat Itu Values Nilai-nilai Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Seseorang Berdasarkan Kesetiaannya Kepada Tuhan Nah kalau dia Tidak setia Kepada Tuhan Dia Betrayer Dia Pengkhianat Dia Pendosa Dia tidak pernah Menjadi orang yang Nobel Yang mulia Jadi jangan Dibolak-balik Logikanya Ini orang penting Di dalam gereja Yes Tadinya Sekarang Dia tidak penting Ini orang Punya jabatan Tinggi Di gereja Yes Tadinya Ini orang Sangat Dihormati Yes Tadinya Jangan Dibolak-balik Jangan Dibolak-balik Kalau orang Meninggalkan Tuhan Dia tidak Mulia Kalau orang Meninggalkan Tuhan Yesus Dia tidak Terhormat Kalau orang Meninggalkan Tuhan Yesus Dia tidak Baik Maka adalah Sebuah Pemutarbalikan Fakta Kalau you Bilang Karena cinta Yesus Aku bersahadat What the heck Itu logiknya Nyambung Bagaimana caranya Itu ya Itu bahkan Keledai pun Tertawa Ngomong begitu Nah Kemudian Kemudian Ini satu kutipan Yang sangat Powerful sekali Dari Tertulianus Tetapi bagaimana Jika seorang Bisop Bisop itu artinya Uskup Seorang bisop Atau seorang Diaken Atau seorang Janda Atau seorang Duda Seorang perawan Seorang dokter Bahkan seorang Martir Telah meninggalkan Asas iman Akankah Para bidat Karena hal-hal itu Tampak Memiliki Kebenaran Kemudian Ini lain Yang sangat penting Sekali Dia bilang begini Apakah kita Membuktikan Iman Berdasarkan Orang-orang Atau Orang-orang Berdasarkan Iman Yes Kita Tidak Membuktikan Kebenaran Iman Kita Berdasarkan Si A Si B Si C Ini Umar Murta Yes Saya mungkin Bersedih Tapi Itu tidak Membuktikan Apa-apa Karena Iman Itu tidak Dibuktikan Atas Daya Tahan Dari Si A Si B Dan Si C Kita Membuktikan Kesejatian Orang-orang Berdasarkan Iman Bukan Iman Berdasarkan Orang-orang Jadi Kalau pendeta Umar Murta Yes Kamu perlu Menangis Satu jam Tidak Apalah Tapi Jangan Keluar Dari Kikristina Karena Iman Tidak Dibuktikan Salah Karena Dia Murta Dia Terbukti Salah Karena Dia Murta Karena Tertilianus Berkata Apakah Kita Membuktikan Iman Berdasarkan Orang-orang Atau Orang-orang Berdasarkan Iman Terima Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Sampai Jumpa Nanti Malam Salam